Halo-halo, selamat datang di Potsdalgia. Kembali lagi bersama gue, Novia. Dan pada kesempatan kali ini, gue mau cerita pengalaman gue nonton Hamka dan Siti Raham volume 2. Jadi ini adalah kelanjutan dari cerita Buya Hamka volume 1. Yang dimana Buya Hamkanya diperankan oleh Vino G. Bastian dan Siti Rahamnya diperankan oleh Laudia Cynthia Bella. Di sini gue tekankan, ini bukan review, tapi lebih ke pengalaman gue nonton. Dan perasaan gue, jujur, kenapa gue bisa sampai nonton 2 film Buya Hamka tersebut? Bukan karena gue suka filmnya. Jujur, kebalikannya. Gue bisa bilang kalau misalkan 2 film itu bukan tipe film favorit gue. Alasan kenapa gue nonton 2 film tersebut adalah karena nyokap gue pengen banget nonton tuh Hamka. Kayak gue bahkan tau Hamka volume 2 udah mau rilis dari mak gue. Wah, jangan kan yang volume 2. Pas yang pertama aja gue tau Hamka ada filmnya karena emak gue. Emak gue tuh kayak penasaran banget sama sosok Hamka di film. Walaupun gue, seperti yang gue bilang, gue tidak terlalu prefer film seperti Hamka. Apalagi yang volume 1, meskipun banyak footage-footage indah, tapi menurut gue kayak konflik 1 ke konflik 2 ke konflik 3. Bukan konflik sih, maksudnya bagian cerita 1, bagian cerita 2, bagian cerita 3, bagian cerita 4 tuh. Menurut gue kok kausalitasnya kurang ya. Kayak menurut gue yang di volume 1 tuh cuma ada momen-momen penting Hamka and that's it. Momen penting Hamka plus pemandangan yang indah, plus menurut gue acting dari Vino Gebastian yang tidak perlu kita pertanyakan lagi memang oke. Dan juga kalau dia Cynthia Bella, plus dengan makeup yang menurut gue meyakinkan, kalau gue gak tau mereka, siapa gue akan percaya aja. Oh, ini apa, maksudnya, bukan mau gimana ya, maksudnya gue akan langsung adore ini sebagai a whole new person. Menurut gue makeupnya oke sih. Terus di volume 2, meskipun awalnya menurut gue agak cukup promising, walaupun sayangnya tidak cukup untuk membuat gue tidak membuka HP di studio. Karena kalau di volume 2, sempat ada adegan perang, terus juga ada adegan ketika Hamka ditahan di penjara. Tapi tetap aja menurut gue kayak mungkin balik lagi ya ke bagaimana cerita, bagian cerita Hamka yang tadinya mau perang, terus tiba-tiba tertembak, terus tiba-tiba di penjara. Itu menurut gue kayak kurang padu sih, entah mungkin editing atau mungkin emang penulisan ceritanya. Itu menurut gue ya. Ini menurut gue. Tapi yang gue cukup membuat gue cukup seneng ketika nonton Hamka adalah ngeliat respons nyokap gue saat nonton Hamka. Dia tuh pas nonton Hamka nangis ketika Hamkanya disiksa di penjara, terus dia seneng ngeliat kesetiaan Siti Raham pada Hamka di film itu. Pokoknya banyak emosi yang terkocok ketika dia menonton film Hamka. Dan gue overall walaupun memang sekali lagi maaf banget, itu bukan film favorit gue. Tapi gue seneng sama keberadaan film Hamka ini karena gue jadi bisa nonton sama nyokap gue di bioskop. Dan dia juga lumayan seneng sama filmnya, walaupun kayak tiba-tiba pas di film kayak... Ya dia, Hamka tuh emang baik banget walaupun dituduh dan sebagainya macam. Ya udah lah ya, emang gak apa-apa itu komentar emak-emak gitu loh pada saat nonton. Jadi pada intinya, tidak selalu film itu harus bagus, harus sesuai dengan selera kita untuk memberikan sebuah pengalaman sinematik yang unik. Seperti gue menonton duilogi atau Danyan Trilogy ya Hamka ini. Gue gak ngecek-ngecek sih jujur karena gue gak kepo-kepo amat. Tapi dari dua film Hamka ini ya gue seneng aja sih karena bisa nonton film bar nyokap. Lagi kayak nyokap kayaknya udah lumayan lama gak nonton di bioskop gitu. Selain karena gue ajak atau filmnya cocok sama dia, seperti film Hamka ini. Jadi, cherish everything. Nikmati apapun yang kalian punya. Yang gue punya. Meskipun ketika di film gue banyak main HP. Gue gak bohong. Tapi ya balik lagi, memang pengalaman sinepatik begitu unik bagi setiap orang-orangnya. Dan itulah magisnya dunia sinema. Kadang, yang kadang yaudah gak mesti sama kayak gerombolan domba-domba. Gak apa-apa, it's okay. Kita punya pengalaman sendiri, punya pendapat sendiri, punya perasaan sendiri. And that's it. Gue udah bilang kan, ini bukan review, jadi gue gak mau cerita soal filmnya secara menyeluruh. Tapi lebih ke cerita pribadi gue aja pas nonton filmnya. Terima kasih yang udah dengerin curcol gue sampai titik ini. Kalau ada yang mau komentar, boleh banget cuy. Apa kayak misalkan kayak, ih gak jelas. Silahkan, silahkan, gak apa-apa. Yang penting gue udah bikin video tiari berturut-turut. And that's a good achievement for me. Thank you sekali lagi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.